Detik-detik tersorot kamera Fuji Utami alias Fuji dilirik oleh sosok dikenal pejabat tajir yang ikut di acara parti Buna tersebut. Momen tersebut terlihat pada unggahan story tamu undangan pada acara parti yang menghadirkan Fuji dan didampingi oleh sahabatnya. Selain dari itu tak mau ketinggalan tren, Fujianti Utami putri alias Fuji baru-baru ini memamerkan belanjaan boneka labubu yang ia beli di Thailand ketika berlibur beberapa waktu lalu. Fuji sempat memperlihatkan momen dirinya borong boneka labubu. Ada sederet plus tas dan blind box labubu yang tertata rapi di atas meja. Kini, bersama kedua temannya, Fuji melakukan unbosing salah satu boneka labubu miliknya. Tak main-main, boneka monster mengemaskan dari popmart tersebut yang memiliki ukuran super besar. Mereka tampak membuka kotak tersebut di atas kasur pada jam 4 pagi sambil terngantuk-ngantuk karena rasa penasaran mereka dengan boneka labubu yang telah dibeli Fuji di Thailand. Kita mau unbosing labubu, ya ujar Fuji sambil terlihat mengantuk seperti suara .com kutip pada Jumat, 27 September 2024. Diketahui boneka labubu milik Fuji merupakan cacmi if you like me series yang dibanderol di popmart seharga 18.500 baht atau mencapai Rp. 8.6 juta. Selain ukurannya besar, boneka labubu milik Fuji tampak mengemaskan dengan bando berpita merah dan kaos hitam bergaris. Series ini juga dilengkapi dengan sebuah boneka kecil yang bisa dijadikan kuncir rambut. Fuji pun tampak mengenakan dua aksesoris tersebut di kepalanya. Mahalnya boneka labubu yang dimiliki wanita 21 tahun ini pun mengundang banyak orang untuk berkomentar. Itu terlihat di kolom komentar Instagram Al-Fuji Vifasyon. 8 juta? Main cabut aja bandonya, eh ungkap seorang netizen. Uti cocok banget pake bandonya labubu gemes, di kata lainnya. Masya Allah tabarakallah Uti, eh ujar netizen lain. Selain dari itu Fuji Utami mengatakan bahwa dirinya sempat ada rasa sesak di dada ketika melihat sosok Batara Ageng, mantan manajernya. Namun ia tak bisa banyak bicara soal perasaannya setelah menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana. Fuji memastikan bahwa saat ini dirinya sudah tidak ada perasaan geram atau marah ke Batara. Namun perasaan sesak itu masih ada. Nyesek aja ya ah, jujur aku bingung harus jawab gimana sekarang. Eh ujar Fuji Utami di pengadilan negeri Jakarta Barat, Rabu, 25 September 2024. Tapi jujur perasaan geram udah gak sih? Hukumannya ya yaudah dijalanin sama dia. Ya terangnya. Fuji tak bisa bicara banyak ketika ditanya puas atau tidak dengan jawaban dari Batara sebagai mantan manajernya itu. Puas atau enggak? Aduh aku udah gak tau mau jawab apa guys. Eh ungkap Fuji sembari tertawa kecil. Ini jadi pengalaman perdana Fuji Utami duduk di kursi pengadilan negeri di hadapan majelis hakim sebagai saksi pelapor. Fuji mengaku sempat gerogi ketika harus menjawab beberapa pertanyaan dari majelis hakim. Intinya apa yang disampaikan dalam persidangan sudah disampaikan di BAP. Apapun yang sudah disampaikan klien kami. Ya ucap Sandi Arifin selaku kuasa hukum Fuji. Terima kasih. Terima kasih.